Terima kasih Sel pengantin yang diadakan di rumah sakit Dalam video itu tampak nasar menyandarkan selfie kebahunya Mengenakan busana bernuansa putih Sel pengantin wanita memakai hijab dan kebaya putih Tampak sang istri bersandar di atas tempat tidur sambil memakai infus dan selang oksigen Namun kisah tersebut berakhir pilu lantaran selfie meninggal dunia karena mengidap menyakit lupus Diketahui, pernikahan tersebut diabadikan pada tanggal 7 April tahun 2023 Dan tak lama kemudian sang istri nasar meninggal dunia Tampak dalam rumah sakit yang sama Nasar tersebut tak kuasa menahan tangis saat berada di makam sang istri selfie Bahkan dalam unggahan yang lainnya Pria ini tampak tak kuasa menahan tangis saat berada di mobil ambulans Mengantarkan sang istri ke tempat peristirahatan terakhirnya Unggahan tersebut sontak heboh Dak menuaya beragam komentar warganet yang disambut tanis Artis selfie yama belakangan ini kerap menjadi perhatian publik karena kesehatannya Selfie kini mengidap sinusitis yang mengganggu aktivitasnya Nasar menjelaskan bahwa istrinya itu harus menjalani operasi Selfie rencana akan melakukan operasi pengangkatan sinusitis Namun operasi itu belum dijadwalkan karena masih menunggu kabar dan arahan dari dokter Harus ada tindakan, operasi kecil, ujar Nasar di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini Ada sinus, sinusnya sudah lumayan parah, memang harus diambil gitu Lanjutnya Saat ditanya soal kesiapan selfie dalam menjalani operasi Nasar pun tak menjawab dengan pasti Ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum mendapat waktu yang pasti dari dokter untuk menjalani operasi sinusitis selfie Ia kan masih tunggu dokter, baiknya gimana nanti Secepatnya mungkin, tapi aku belum tahu Tutur Nasar Diketahui, kabar sinusitis yang dialami selfie itu sempat menggemparkan publik Sebab, kini selfie harus banyak beristirahat di rumah dan jarang bekerja Belum lama ini juga selfie harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan atas sinusitisnya Penyanyi selfie dikabarkan mengalami pendarahan setelah melepas alat kontrasepsi spiral Alat kontrasepsi itu sudah dipakai selfie hampir 2 tahun Akibatnya, selfie harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengeluh sesak napas Akhirnya tumbang juga Kata Nasar diketahui mulai dirawat di rumah sakit sejak awal pekan ini Nasar terus menangis Mengatakan, sakitnya itu dirasakan bukan karena akibat melepas spiralnya habis lepas spiralnya Setelah melepaskan spiral itu, selfie merasakan gejala seperti sesak Sakit itu adalah akumulasi banyak kejadian yang menimpa selfie sebelumnya Termasuk memikirkan kasus hilangnya barang-barang bermerek di rumahnya Kondisi kesehatan selfie dikabarkan makin menurun Ia terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif akibat terinfeksi Nasar mengungkapkan bahwa kondisi sang istri itu memang tidak stabil selama sepekan ini Kondisi selfie, tujuh hari ini sedang naik turun Sekarang intensif dirawat di rumah sakit, tulis Nasar di akun Instagram Semoga segera sembuh, amin Kabar tersebut dibenarkan oleh Nasar Ia mengatakan bahwa sang istri masih dirawat di salah satu rumah sakit kawasan Jakarta Selatan Menurut Nasar, sang istri sudah menjalani perawatan di rumah sakit sejak Jumat malam Nasar pun meminta doa untuk kesembuhan selfie Doakan terus membaiki kondisi selfie Diketahui, Nasar mengabarkan selfie tidak sadar sampai saat ini Unggahan fral di media sosial menampilkan Nasar dan selfie menikah di rumah sakit Pada video yang diunggah nampak selfie bersandar di atas tempat tidur sambil memakai infus Dalam video tersebut Terima kasih telah menonton!